Oke teman-teman balik lagi nih teman-teman di channel Fajar Andriana Teman-teman disini gue lagi pake mobil yang keren banget nih teman-teman Ternyata bukan cuma di game sebelah doang tapi di game HP juga ada nih Sweet Kombibus nih teman-teman dari Garudamas nih Yang kalian bisa liat di sebelah gue ini ya Ini gue bakalan cobain mobil ini kayak gimana gitu teman-teman Yang jelas busit gak pernah kalah gitu ya sama game-game PC Ya tetep aja sih gak bisa disayangin sama game PC gitu ya Yang pentingnya udah terbaik gitu lah Biar mau tau gak gimana keseruannya nih Kita bakalan jalan-jalan gue bakalan cobain mode narik lagi Biar gak bosen jadi gak usah nge-review map dulu atau mungkin nge-review mode dulu Mending kita langsung lanjut aja yuk videonya Oke teman-teman jadi ini gue bakalan melanjutin Karena tadi kan gue lagi main ini ya Apa sih namanya gue lagi main dalam mode narik Teman-teman jadi ini gue bakalan melanjutin mode narik gue Disini gue gak nge-review dulu untuk masalah mode ataupun mode map gitu lah ya Soalnya belum ada lagi yang baru lagi teman-teman Jadi disini gue cuma sekedar jalan-jalan aja Waduh nih gue juga bingung gitu teman-teman Apa yang harus gue review lagi gitu ya Dan mungkin kalian juga udah pada tau lah untuk masalah mobil ini ya Ini gue lagi pake livery mode SR2 XHD Gen3 dari MNR Ya dan kalau misalkan kalian pengen nanti bisa cek aja di deskripsi gitu teman-teman Dan gue lagi pake livery ini gunung harta sweet kombi ini teman-teman Mungkin kalau tadi kalian nonton dari awal ya itu sweet kombi kalian bisa lihat sendiri Tapi kacanya itu beda banget sama sweet class gitu lah ya Gue juga gak tau bedanya dimana soalnya gue juga belum nonton juga Untuk masalah sweet kombi itu kayak gimana gitu teman-teman Yang jelas sih mobil ini elegan buat terus juga gitu apa ya Kayaknya tuh mewah banget gitu loh teman-teman Dan ya ini gue juga perjalanan ini lagi ada di Monosobo Nanti mungkin bakalan sampe Yogyakarta Karena disini gue nariknya nyampe Banyuwangi teman-teman Dari Jakarta tadi Nih gue cuma sekedar main aja sih ya Oke teman-teman ini sekarang gue ada di jalur kota Magelang Dan seperti biasa ya Jadi gue kalau lewat jalur Magelang tuh gue kenapa selalu belok kanan Karena kalau belok kanan itu gak terlalu banyak belokan yang begitu tajam Kalau misalkan kita lewat kota ya Kalian tau sendiri kalau lewat kota itu ada belokan beberapa belokan yang sedikit agak Apa ya Belokannya tuh tajam banget gitu teman-teman Dan kemarin gue sempat lewat jalur Kelok Naga Ya nanti mungkin kalian bisa cek aja lah di deskripsi Atau mungkin nanti bisa cek di playlist gue teman-teman Itu jalanannya lumayan cukup ekstrim juga Aduh ini mobil main asal masuk aja lagi Nggak lihat-lihat dulu dia ya Mobil raya Waduh Ini kita bakalan lewat jalur yang mungkin kalian biasanya ngikutin map Kalau gue sih nggak pernah ngikutin map Gue selalu nyari jalan sendiri Jalan pintas sendiri biar lebih cepat teman-teman Ini ada Sugeng Rahayu Kita overtake dari kanan aja ya Waduh ada mobil 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 Akhirnya nabrak juga Dan ya mau gimana lagi teman-teman Jadi kita mau nggak mau nungguin dulu nih yang sebelah kirinya jalan Nah sebelah kiri udah jalan kita baru masuk Oke Disini kita langsung lurus ya Gue lupa kalau disini tuh sebenernya 2 jalur bukan 1 jalur teman-teman Oke kita langsung masuk aja di kanan Kita vertake kira-kira dapet atau nggak nih sinar aja ya Mohon maaf teman-teman tadi sedikit ada gangguan ya Jadi kayak agak patah-patah atau bisa dibilang kayak stuck gitu Makanya tadi sepertinya agak sedikit gue skip teman-teman Oke hati-hati ini mobil juga bakalan belok Tentukan nyenggol pasti belok kanan dia ya Yuk kita masuk kanan langsung Wah ternyata kosong Mantap Dari luar aja bang Oke siap Ini gue dari luar Dan nanti gue bakalan kasih tau mungkin di akhir video Yang penting kalian tonton aja terus videonya sampai habis Jangan di skip skip gitu ya Biar tau nanti ini keseruannya kayak gimana gitu teman-teman Ini gue tutupin aja lah biar kelihatan mobilnya gitu ya Oke teman-teman ini sekarang kita udah masuk di jalur pantura tempel Waduh nih kalian bisa lihat mobilnya Tuh dia kalau sweet kombi bus tuh kayak gini teman-teman Jadi beda gak kayak sweet class ya Kalau sweet class itu kan kacanya ini sampai depan teman-teman Tapi dia enggak nih Tuh ya kalian bisa lihat Ya keren banget mobilnya sumpah Gue suka sama liverynya sih Dan kalau misalnya kalian pengen liverynya nanti bisa cek deskripsi langsung aja gitu ya Ini sekarang gue jadi sering ngeliat kamera Karena kemarin sempet gue waktu main di Calog 9 itu Gak ngeliatin kamera karena apa Ya kalian tau lah ya Alasan gue apa Soalnya kalau meleng sedikit udah pasti bakalan kecebur jurang gitu teman-teman Tati belokan Kenapa nyamping G4 segala teman-teman Kita kasih beam aja nih Biar yang sebelah kanan pada minggir ya Dari dalamnya bang siap Nih gue bakalan coba nge-overtake dulu Jadi harus dari dalam Gue bakalan coba lari sekitar 200 km per jam mungkin lah ya Kasih beam lagi Kasih beam lagi biar pada minggir Tuh kalau pakai mod mah enak banget belok ya teman-teman Tapi gila-gila pakai mobil bawaan busit yang dirombak itu Waduh beloknya agak susah juga ya Gue gak tau kenapa nih Kasih beam lagi Biar dia masuk Aduh telat kan dia masuknya Kelamaan sih ya Ya kalau telat ya gini teman-teman Alhasil mau gak mau nabrak ya Mau gimana lagi gitu ya Di rem juga gak bisa langsung berhenti Harus dari jauh gitu loh Soalnya dia ini ngeremnya gak langsung berhenti total gitu Jadi kan Bener-bener berasa kayak gue abis beneran lah Makanya kenapa gue bisa bilang Harus selalu dikasih lampu dim tuh Ya gitu teman-teman Aduh ini kenapa jadi mencet kemana-mana sih Ayo dong masuk Nah Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Nah kita enak gitu kan Jadi lurus tuh enak gitu teman-teman Sebenernya kalau gak ada mobil di depannya Aduh gue telat ngedim Oke udah kosong depannya Jadi kita langsung gasken aja Lempengin aja gitu ya Lempengin lagi gue ngomongin ya Oke Mungkin nanti kalau kalian punya saran Bisa komen di bawah aja langsung gitu teman-teman ya Hati-hati bang Siap Gue selalu hati-hati kok Wih hampir naik trotoar Nih kalau speed kencang Itu belok sedikit aja udah langsung belok gitu loh Mobil nanggung gini nih Oke teman-teman jadi sampai sini aja video gue sore inilah ya teman-teman Jadi gue gak bisa bikin video lama-lama Soalnya gue juga bingung harus mau kemana lagi gitu Dan gue mungkin bakalan nganjutin perjalanan Ini lagi tapi pake mobil yang beda Mungkin kalau misalnya kalian punya saran Nanti bisa komen aja di bawah langsung gitu teman-teman Ini yang lagi gue pake ini SR2XHD Gen3 dari MNR Cuman ini liverynya ini Gunung Harta Apa nih? Gunung Harta Sweet Kombi gitu lah ya teman-teman Nanti mungkin kalau misalnya kalian pengen Bisa cek deskripsi Langsung gue aring ke yang punya aja semuanya Sama satu lagi gue mau ngingetin Jangan lupa di pencet tombol yang ada di sebelah sini tuh Jangan lupa juga diaktifin loncengnya Biar tau nanti kalau gue baru upload video ya kan Jadi biar gak ketinggalan gitu sama video terbaru gue Jangan lupa tinggalin jempolnya langsung tuh Di tombol like-nya dipencet ya kan Kalau suka, kalau gak suka gak usah gak apa-apa Dan kalau bisa ditinggalin juga Comment kalau misalnya kalian punya saran Jangan lupa follow Instagram gue Jangan lupa juga follow akun TikTok gue Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Tetap stay tune channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton